Intro Halo selamat datang kembali di DRIANZ DIKOI89 Teman-teman ini konten khusus banget buat penghobi ko yang lagi bersiap-siap Dari musim kemarau alias musim panas di Indonesia Akan menghadapi musim hujan Emang udah ya? Belum Justru karena belum Gue mau buat konten ini buat sekedar teman-teman inget Karena banyak banget yang miss alias kelewatan nih Kita gagap soal cuaca Ketika peralihan kita santai-santai Lalu kecolongan tiba-tiba gara-gara kecolongan tersebut Air kolam koi menjadi kurang baik parameternya Ikan koi menjadi sakit Yang paling parah bisa menyebabkan kematian masal pada ikan koi Segitu parahnya? Bener banget Jadi teman-teman gini Kalau namanya musim panas ke musim hujan Tak bayang gak? Tuh kayak rumah gue nih contohnya nih ya Seperti rumah gue ini contoh kongrit deh Ini kolam koi gue ini sebenarnya tempatnya outdoor Cuma gue buat naungan tambahan menggunakan paranet Lo bayangin Ini ada dua titik debu berkumpul di rumah gue selama musim kemarau Yang pertama tentunya dari Tuh Genteng atau dak di rumah gue Kebayang gak? Selama musim panas Berbulan-bulan itu debu semua ngumpul di atas Debu itu berasal dari tetangga gue yang bakar sampah Ya lalu Tetangga gue yang mungkin lagi ngebangun atau nge-rehab rumahnya Kumpul semua di atas Lalu yang kedua Titiknya adalah nih Paranet gue ini teman-teman Ini juga sebenarnya ada Kelemahan yang punya paranet begini Yaitu debu-debu dan kotoran itu sebenarnya Ngumpul di sini Selama musim panas Kebayang gak selama lo Tiba-tiba hujan aja Hari pertama hujan nih dari musim panas atau musim kemarau Itu semua debu-debu kotoran yang ada di dak, di genteng Ataupun di paranet ini Jatuh semua dan kebetulan jatuhnya Di kolam koi kesayangan kita ini Yang berisi Ikan-ikan koi kesayangan kita ini Kalau udah begitu Lo diem aja Gak ambil tindakan apapun Gue jamin Kolam lo Bisa langsung kotor Jelas tuh Kelihatan tuh parameternya jadi buruk Atau Karena filtrasi lo bagus Ketika air itu masuk Kotorannya masuk Kotor tapi Lo lagi tidur misalnya Ini malam hari hujannya Ke filter nih Airnya bening lagi besok paginya Lo lihat Alman nih bening Padahal Air yang bening Gak berarti parameternya baik Karena kotoran tadi sudah ngumpul di sini Airnya bening Tapi di filter chamber udah kotor Akhirnya Bakteri Kutu Dan apapun itu Yang bisa Membuat kolam berbahaya Udah Mengancam Keamanan dan kesehatan Ikan koi kita Jadi sekarang Gak usah basi lagi Gue mau ngasih tips singkat aja sih Kalau musim kemarau Masih alias musim panas Tiba-tiba hujan Alias hari pertama hujan Ya Di daerah lo Atau di rumah lo Apa tindakan Atau Langkah-langkah yang harus kita ambil Simple aja Untuk Mengantisipasi hal tersebut terjadi Biar kolam ke kita tetap sehat Caranya begini Yang pertama teman-teman Ketika hujan turun di hari pertama Setelah musim kemarau yang lama Musim panas yang lama di kota lo Satu Langsung puasakan Kolam koil Yang otomatis Ikan koil lo langsung Gak dikasih makan Berapa harian Kalau saran gue Langsung minimal 2 hari Pertanyaannya Gimana kalau tiba-tiba Musim panas Tiba-tiba hujan Eh besoknya hujan lagi Eh besoknya hujan lagi Berarti hampir 2 hari 3 hari berikutnya Hujan terus Kalau udah begitu Gue lebih ekstrim sarannya Langsung aja teman-teman Jangan ragu-ragu Puasakan kolam lo 7 hari Dengan syarat Setiap hari Water changing Ganti Atau mengurangi Air kolam lo Sekitar 10% 15% Atau 20% Lalu diisi air baru 7 hari berturut-turut Yes Buang-buang air Yes Makan listrik Yes Tapi harus lo lakukan Dirty job guys Tapi biar kolam kita Bersih Yang kedua Lo langsung Kasih obat Pada kolam koil lo Kok obat Kan obat harusnya di Bekarantina aja Kalau di kolam Jangan dong Kalau menurut gue Mumpung kolam lo lagi Dipuasain Satu kolam pada puasa Sakit gak sakit Kita puasain Karena kita lagi preventif Ada hujan pertama Setelah musim kemarau Saran gue Kasih aja obat-obat Antibakteri Kayak ada Gue inoflok Ada Parastop Ada lukastop Kasih aja teman-teman Mumpung ikan dipuasakan Kasih obat itu Sambil dipuasakan Dan air kolam Juga masih bersih-bersihnya Kenapa? Karena hari-hari pertama Atau kedua Hujan pertama kali turun Itu adalah Hari-hari riskannya Muncul bakteri baru Muncul virus baru Ada parasit Ada kutu Dan ikan koi pula Lagi stres-stresnya tuh Lagi Kaget-kagetnya Kok selama ini panas Tiba-tiba suhu menjadi rendah Atau dingin Ingat ikan koi Kalau perubahan suhu Lebih dari 3 derajat teman-teman Lumayan stres Dan lumayan Imunnya turun Yang ketiga Sesudah lu puasakan Misalnya Lese 5 hari Atau 3 hari Atau 7 hari Nah Udah dipuasain Dikasih obat Ayo Hari kelima Atau hari ketujuh Setelah lu puasain Jangan lupa Langsung Back wash Alias Bersihin Chamber-chamber Filter lu Baik disemprot Dibuang air Yang di dasar Filter chamber Yang menjadi Endapan kotor lumpur itu Dibersihin aja Setelah itu Baru Kita pikirin lagi Gimana Cara menghadapi Dan merawat Ikan koi pada musim hujan Simple ya Jadi teman-teman Semoga bermanfaat Tiga hal tadi Lu lakuin dulu Langkah berikutnya Nanti kita bahas lagi Yang gua maksud Dibahas lagi Adalah gini teman-teman Kalau lu mau tau Setelah itu Gimana yang Kalau musim hujan Ngerawatnya Nah Jangan pusing Gua gak mau Bikin konten ini Bercabang-cabang Isinya Kalau lu nanya Gimana cara merawat Ikan koi Di kala musim hujan Teman-teman bisa nonton Konten-konten gua Yang gua kasih linknya Di atas itu Udah pernah gua buatin Beberapa konten Dan tips cara merawat ikan koi Atau cara merawat kolam Atau dalam air kolam ikan koi Ketika musim hujan Itu ya Ini yang gua bahas Soal gimana cara Ngerawat Dan menjaga-jaga kolam ikan koi Ketika awal Hujan pertama dateng Setelah musim kemarau dulu Jadi jangan kecampur-campur ya Kalau ada yang gak jelas Dari cara ngomong gua Kecepetan Agak beribet Dan lain-lain Teman-teman boleh Tulis di kolom komen bawah Tanya apa aja Gua akan jawab Atau bisa follow Instagram gue Ya Di Rialmadia89 DM gue aja Follow gua dulu Jangan lupa Ya Mau lebih intens lagi Kita ngobrolnya Tanya apa aja Boleh Gua bisa jawab hampir 24 jam Mungkin Selama gua gak tidur Follow aja Atau gabung aja Dengan Grup whatsapp Koi89 Caranya Lihat sendiri deh Follow ya Ikutin aja Gabung Nanti gua kasih Caranya Jadi gitu teman-teman Semoga bermanfaat Karena Ini beberapa kali Di Bandar Lampung Sempat 2 hari lalu Hujan Alhamdulillah Walaupun hanya Turun Sekitar 5 sampai 10 menit Gak deres banget Kecil Tapi 10 menit Habis itu Sekarang gak hujan-hujan lagi Panas lagi Tapi tanda-tandanya Sudah ada Beberapa kota di Indonesia Pun termasuk Bromo Sudah hujan Kemarin tuh yang pas Kebakaran hutan di Bromo Nah itu tiba-tiba Dibantu dengan Tuhan yang mahasiswa Dengan datangnya hujan Akannya apinya Padam Nah Tanda-tanda Musim hujan akan segera datang Gua yakin banget sih Segera datang Jadi temen-temen Ayo persiapkan Apa-apa aja yang lu punya Di rumah lu Untuk menjaga air kolam lu Dan ikan koil lu Tetap sehat Yang paling bagus sih Tambahannya ada satu Yang punya duit lebih Dan lu juga memang Punya kesempatan beli Siapin garam ikan Itu penting banget Kalau lu punya garam ikan Dari tips yang tadi gue buatin Gak tau gue kasih tau ke lu Lu bisa selang-selingin Selama bulan puasa itu Eh selama bulan puasa Selagi selama 7 hari lu puasain Terus 5 hari lu puasain kolam Karena musim hujan tadi Yang telah datang Lemparin garam ikan Lemparin itu Maksudnya dikasih garam ikan Soal jumlahnya Berapa kilo Ya itu tergantung Kolam lu Kolam gue ini Sekitar 19 sampai 22 Ton air Gue kasih Sekitar 10 Gayung Garam ikan Setiap pemberian Karena garam ikan Fungsinya sebagai antiseptik Dan juga membuat Ikan koe tenang Alias gak stres Semoga bermanfaat Ayo siap-siap menghadapi musim hujan di Indonesia Alhamdulillah Dan jangan lupa Kalau musim hujan Baca doa Eh kalau musim hujan Kalau udah Turun hujan Baca doa Sampai jumpa Jangan lupa di subscribe Subscribe lu Itu membuat Gue dan tim gue Tambah semangat Membuat konten-konten yang seru Di channel Derianus ini Khususnya Di dunia Hobi kan koi Jangan lupa subscribe ya Jangan pelit-pelit Sampai jumpa Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Derianus Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Sub indo by broth3rmax